Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin sampaikan dan tegaskan pada kesempatan persidangan dalam agenda pleidoh hari ini Sesuai tuntutan yang disampaikan oleh Sudara Jaksa Penuntut Umum Bahwa ternyata Gus Nur ini sudah difitnah dua kali oleh penguasa Apa fitnah itu? Yang pertama Gus Nur telah difitnah, telah melakukan penodaan agama Dengan pasal penodaan agama karena Gus Nur membimbing Sudara Bambang Trimulyono Melakukan mubah ala terkait ijazah palsu Presiden Jokowi Ini adalah fitnah Kenapa saya katakan fitnah? Karena sebelum yang melalui Direkturat Tindak Pidara Sai Berbaris Kemampus Polri Kasus ini yang paling pertama kali disampaikan kepada publik adalah kasus penodaan agama Kasus mubah ala yang berimplikasi pada penodaan agama Sementara Mustahil sekali seorang yang berakidah Islam, mengimani ajaran Islam, memperhatikan mubah ala Kok dituduh menodai agama? Dan terbukti di dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang dihadirkan yang mewakili Majelis Ulama Indonesia Sebenarnya disampaikan oleh Prof. Dr. Mompang L. Pangabian dan juga Alipidana Dr. Mamat Tafik Bahwa untuk membuktikan unsur penodaan agama itu harus ada keterangan dari ahli agama Dan ahli agama itu adalah ahli agama yang otoritatif dari agama yang terkait Dan karena mubah ala itu ajaran Islam, maka ahli agama itu harus dari Majelis Ulama Indonesia Dan dalam tuntutan daksa, Gus Nur dituntut 10 tahun bukan karena penodaan agama Sehingga keluar-keluar sebelumnya menyatakan Gus Nur melakukan penodaan agama Ini adalah fitnah kejing, framing jahat yang ingin mendeskreditkan Gus Nur sebagai pelaku penodaan agama Yang kedua, Gus Nur juga disebut dituduh melakukan pecah belah Dengan menyebarkan kebencian dan perusahaan berdasarkan sara suku agama ras dan antar golongan Berdasarkan ketutuhan pasal 28 ayat 2, jumpa pasal 45 ayat 2, dimana ancaman pidananya 6 tahun penjara Tapi nyatanya jaksa tidak menuntut berdasarkan pasal ITE, pasal penyebaran kebencian dan perusahaan berdasarkan suku agama ras dan antar golongan Ini lagi-lagi membuktikan bahwa tuduhan kepada Gus Nur yang sebelumnya dianggap menyebarkan kebencian perusahaan dan sara adalah fitnah Faktanya tidak terbukti dan jaksa hanya bukan menuntut 10 tahun penjara berdasarkan pasal ini Tetapi jaksa menuntut dengan pasal kabar bohong Yang ketiga, pasal kabar bohong ini pun adalah pasal yang sangat-sangat dipaksakan Kenapa? Ketika Bampang Tribunan menulis pokok Duku Jokowi Undercover yang berjudul bertema Lelaki Berijasa Palsu Di sana diterangkan bahwa khususnya ijasa SMA Jokowi Undercover adalah palsu Yang data-datanya diambil dari Jokowi UD Dan kemudian SD SMP-nya SQL-nya disesuaikan Dan S1-nya menurut Bampang Tribunan Lono tidak pernah kuliah di UGM sehingga tidak memiliki ijasa S1 UGM Itu dianggap sebagai berita bohong Jadi ijasa palsu dianggap sebagai berita bohong Padahal sampai pembuktian terakhir dan hingga pleno ini akan dibacakan dari pembacaan pleno Tidak pernah dihadirkan satu lembar pun ijasa asli dari saudara Jokowi Dodo Apakah itu ijasa SD, SMP, SMA, juga S1-nya Kalau Bambang Tribunan dan juga Gus Nur dituduh mengedarkan kabar bohong Maka harus ada kabar benarnya Kalau ijasa palsu Jokowi dianggap sebagai kabar bohong Maka harus ada ijasa aslinya Dan kewajiban bagi jasa penuntut umum Sesuai dengan kaidah agama yang disampaikan oleh ahli agama dari jasa sendiri Yaitu Kiai Haji Misbahul Munir yang menyatakan Al-bayinatu alamudai wal yaminu alaman inkaro Bukti itu kewajiban bagi yang menuduh, mendakwa Sementara sumpah bagi yang mengingkar Nah dalam kasus kabar bohong ini yang mendakwa jaksa Yang harus membuktikan Gus Nur atau Bambang Tri itu telah melakukan kabar bohong Harus jaksa Dan untuk membuktikan ijasa palsu juga adalah kabar bohong Dengan menghadirkan ijasa aslinya Dan sampai hari ini tidak ada ijasa aslinya di pengadilan Tidak ada Yang ada hanya keterangan Temannya pernah mancing bareng, pernah kopi bareng Gurunya dia itu katanya SMA Tapi yang lain mengatakan juga gak pinter-pinter amat Yang satu mengatakan ranking saling terus Yang lain biasa-biasa saja semua saksi-saksi pun saling bertentangan Tetapi yang paling penting tidak ada satu pun saksi yang melihat langsung ijasa Jokowi Dan yang paling penting tidak pernah dihadirkan ijasa itu meskipun hanya selembang Sehingga dengan demikian ujaran kabar bohong ini pun sebenarnya tidak terbukti Karena kabar benarnya tidak pernah ada ijasa aslinya tidak pernah dihadirkan di persidangan Karena itu dengan dali apapun sebenarnya Bambang Trimulono termasuk juga Gus Dur Yang hari ini didakwa oleh jaksa penutup umum dengan 10 tahun penjara Semestinya harus dipondis bebas Atau setidak-tidaknya dipondis lepas Dan dalam kesempatan ini Ada sembilan tokoh-tokoh Dali Iluni UI Ada dari UI Watch Kemudian ada dari GMP Apulama Ada juga dari Pak Asyambar Dan teman-teman rekan sejata-jata akan menyampaikan pandangannya Demikian dari saya sebagai pengantar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami UI Watch hadir disini Mendukung perjuangan tim pengacara Yang telah membela Gus Dur Tanpa Pamri Seperti yang kita ketahui Hukum di Republik ini Tumpul ke atas Tumpul ke bawah Tumpul tajam ke bawah Tumpul di atas Kami berharap Hukum pada saat ini ditegakkan Seperti sebagaimana mestinya Tim pengacara disini telah berusaha Untuk menunjukkan kepada kita Inilah hukum yang benar Tetapi pada saat ini Dari JPU Sepertinya Tidak melakukan pekerjaannya secara proporsional Dan kami berharap Supaya Hakim Yang akan memutuskan Pengadilan ini Supaya Membebaskan Gus Nur Yang telah membelak Dan berusaha untuk menegakkan keadilan di Republik ini Saya rasa demikian Dan mungkin ada teman saya yang akan nambahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kami sesuai dengan prinsip Bahwa kami Selalu ingin menegakkan Yang terbaik Untuk negara itu Yaitu Negara yang adil Yang benar Yang jujur Yang bermoral Hukum adalah bagian daripada Tata aturan bermoral Kalau hukum saja sudah diajak-ajak Kalau hukum saja ditegakkan dengan tidak benar Maka moral kita sudah rusak Di atas hukum ada etika Dan di atas etika ada akhlak Etika adalah tingkat tertinggi Dari budi pekerti Atau kebijakan Atau kearifan Dari masyarakat Di masyarakat Manapun adalah etika Tetapi Akhlak adalah Kearifan Dan kebijakan Dan semua perbuatan Dan moral Yang berdasarkan ketuhanan Tentu yang benar Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu juga Akan mendapat sanksi Dan mendapat pahalanya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu kami Ingin di negeri ini Ditegakkan hukum yang benar Dan kami betul-betul Melihat bahwa Gus Nur adalah Warga negara yang baik Yang menegakkan Norma-norma Kewarna kenegaraan yang benar Dan beliau sudah Dua kali ini Dituntut Sepertinya dengan masalah yang sama Oleh karena itu Kami minta Agar benar-benar Pengadilan ini Bapak Hakim Bisa memberikan Keputusan yang adil Dalam perkara ini Dan mebaskanlah Sudara Gus Nur Dengan sebaik-baiknya Dan tegakkanlah Kengadilan dengan sebenar-benarnya Dan tegakkanlah moral Dengan sebenar-benarnya Karena moral adalah bagian Daripada harga dari bangsa ini Demikian Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusuf Muhammad Marta Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Baruwa Ulama Yang pertama-tama Mengucapkan Kepada Gus Nur Yaitu Selamat Atas perjuangan beliau Di bulan yang suci Ramadan ini Beliau berjuang Menegahkan kebenaran Dan akan melakukan Seluruh perjuangannya Melalui Mubahala Tadi sudah dijelaskan Oleh pengacara kita Tentang Apa yang dilakukan Gus Nur Malah dibalik Sebenarnya Kalau seandainya Mubahala Dianggap itu adalah Sebagai penistaan agama Lalu apa Artinya Tentang Mubahala Ada di Kitab Suci Al-Quran Ini semua Mengada-ngada Tapi Gus Nur Saya anggap Orang yang telah berhasil Berjuang Menegahkan Keadilan Dan insya Allah Seandainya Beliau tetap didalimi Oleh Hakim Atau jaksa Atau Perintah yang zalim Insya Allah Gus Nur Akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Dan saya memberikan Apresiasi yang Setinggi-tingginya Kepada Jajaran Pengacara Apokat Dan seluruh Partisipan yang ikut Di dalam perjuangan Gus Nur Hingga hari ini Insya Allah Semua amalnya Diberikan Balasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Mereka bukan Melawan Hanya jaksa Dan hakim Tapi mereka Telah melawan Kedaliman Kekuasaan Yang dilakukan Secara Sewenang-wenang Hari ini Kedatangan saya Saya ingin Bahagia Seandainya Sebagai warga negara Bisa melihat Ijazah asli Tapi seandainya Saya pulang dari Tempat persidangan ini Saya tidak pernah Melihat Ijazah asli Saya akan menyesal Dan saya akan Malu Di mata Bangsa Dan di mata Dunia internasional Dimana ada Seorang pemimpin negara Tidak mempunyai Ijazah asli Atau bahkan Memalsukan Ijazah Di saat Melakukan Pendaftaran-pendaftaran Di dalam Pemilihan-pemilihan Yang telah berhasil Dilakukan Insya Allah Seandainya Presiden Republik Indonesia Sudara Jokowi Dalam hal ini Bermasalah Dengan ijazah Insya Allah Pada Sidang nantinya Bisa membuktikan Ijazah aslinya Agar Tidak membuat Kegaduhan Justru kegaduhan itu Berkepanjangan Akibat Tidak pernah dibuktikannya Ijazah yang diharapkan Insya Allah Seluruh Pejuang yang hadir Pada hari ini Mendapat Keberkahan dari Allah Dan selalu Mendapat Kesehatan Dan Jangan berputus asa Berjuang Bukan untuk mencapai Keberhasilan Karena Perjuangan itu Biarlah anak Cucu kita nanti Yang menasakannya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gawek Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berdaya Pak Jokowi Balik-balik Jadi penutup Saya jadikan pembuka Pak Jokowi Tolong perintahkan kepada Mendiknas Atau Kepala Dikti Atau Rektor UGM Untuk memperlihatkan Ijazah asli Di depan Media Televisi Supaya Rakyat Indonesia semua bisa Meliput Berserta Media lainnya Dan Tolong Rektor Pasti harus ada Universitas sebesar UGM Yaitu Agenda Wisuda pada tahun Perlulusan tersebut Tahun Pak Jokowi Lulus Tahun 85 Semua Fakultas Biasanya Satu album Tidak mungkin Tidak ada Dan tidak mungkin hilang Ada di Almasyib Atau Rekan-rekannya Pasti punya Saya aja masih punya Swasta Apalagi negeri Sekarang baru yang Pembukaannya Sebetulnya Kita balik Kita tiru gaya Pak Jokowi Bahwa Publik harus tahu Bahwa Kompetensi Pengadilan ini Sebetulnya Tidak berwenang Untuk Mengadili Kusnur Tidak penuhi Persyaratan Sesuai Lokus Delikti Sesuai Kuhab yang beraku Ingat Kuhab itu adalah Undang-undang yang harus Diberlakukan Hukum yang harus Berlaku Hukum positif Dan ini Digunakan oleh Semua Aparatur hukum Pendegak hukum Yaitu Hakim Jaksa Polisi Dan Advokat Harus dipakai Itulah panduannya Tapi tidak dipakai Kedua Yang pasti-pasti Saja Bahwa Kusnur ini Sedang menjalankan Hak publik Tidak patut Dihukum Ada perangkat undang-undang yang membolehkannya Untuk melakukan ini Itu yang kedua Apa dasar hukumnya? Pasal 28 UUD 45 Undang-undang tahun 9 tahun 98 Undang-undang nomor 28 tahun 99 Undang-undang nomor 39 tahun 39 Tentang Buat Government public Tentang Gak terbukaan informasi publik Semua lengkap Presiden itu Pejabat publik Harus bersih 100% Harus bersih Ideal Karena Keburukannya bisa Membuat Rol model negatif Kepada masyarakat Ketiga Bahwa Sebetulnya Pak Jokowi ini Kita curigai Adalah Memasukkan Ijasa Itu publik Tahunya seperti itu Untuk seperti itu Pak Jokowi Harusnya Hadiri sidang Masih ada kesempatan Untuk membuktikan Karena Yang dicari dalam pengadilan itu Kebenaran material Datang Kesini Pak Jokowi ini Menganggar Harusnya dia sebagai korban Yang dituduh Harusnya Melapor Atau Turut serta Melapor Sebagai saksi pelapor Supaya Beliau bisa diribatkan Ternyata tidak Jadi ini Pengadilan ini Hasil nanti Jangan dipercaya Walaupun bebas Tidak boleh dipercaya lagi Kenapa Sudah sempat ditahan Berapa bulan Dalam melaksanakan Hukum publik Hak publik Demikian Pak Jokowi tolong Hadir Berkesempatan Hadir Dampada Beberapa kali lagi Hadir Bawa ijazah Beneran material Material warhead Beneran Yang sesungguh-sungguhnya Tunjukkan Supaya orang Warga negara ini Bangga Ternyata Presiden punya ijazah asli Yang Bukan seperti itu Dalam masyarakat Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita semua sebenarnya shock ya cukup kaget juga dengan tuntutan sebenarnya bukan masalah hukumannya Karena kalau hukuman itu bisa diatur Betul kan Tapi yang kita cukup shock adalah ternyata yang menjadikan dasar adalah lagi-lagi soal berita bohong Jadi tools atau alat kolonial Alat penjajahan Belanda Yang dulu digunakan untuk membungkang Republik Ini digunakan Ironis sekali Lagi-lagi setelah beberapa yang Saat yang lalu ada Habib Rizik Kemudian ke Habib Pahar Dan sebagainya Saat ini lagi-lagi menjumpai Bagaimana tools dari company Dari VOC Dari penjajah Digunakan Untuk menindas Sesama bangsa sendiri Ini menurut saya satu hal ironis Yang bisa jadi Perlu jadi catatan kita semua Kemudian yang kedua adalah Saya balik bertanya Kalau misalnya memang betul Kita mau menerima hukum material Sebagaimana oleh abang-abang Tadi sudah dijelaskan Bagaimana dengan Gembar-kembur Atau anasir-anasir Atau dialetika yang sudah dikemukakan Bahwa Gus Nur ini Dituduh Menistahkan agama Kemudian mengimbaukan ponara Gitu kan Kita disini Meminta Haki nurani Para pemirsa sekalian Dan juga majelis hakim tentunya Terutama Dalam memutuskan Apakah nanti Orang-orang atau pihak-pihak Yang mengatakan bahwa Gus Nur ini Melakukan penginaan terhadap agama Kemudian Telah menimbulkan juga ponara Itu dapat juga dipidana Terkait dengan Menimbulkan bohong itu Kita minta disini Kalau memang betul ya Hukum ini dijadikan Alat untuk menegakkan Keandangan dan penara Tapi kalau alat hukum Memang dijadikan Alat legitimasi Untuk penindasan Legitimasi untuk memungkam Jadi itu Sosial control Untuk memungkam Oposisi dalam Ini Gus Nur dan Bapak-bapak Menteri Maka sudah jelas Saya dapat melihat jelas Kalau besok lama tidak ada Tentu-tentu hukum Terkait dengan Kabar-kabar Yang mengatakan Gus Nur adalah Penghina agama Atau melakukan Penindasan terhadap agama Maka jelas kita dapat melihat Bahwa diskriminasi hukum Yang tak terjadi Dan juga lagi-lagi Yang digunakan adalah Alat Yang digunakan oleh Para penjajah Untuk memungkam Para Kaya dan Indonesia Ini yang sangat ironis Dan harus dihentikan Sekarang Ada di Majelis Hakim Dan Secara opini Saya yakin Memang masyarakat Masyarakat sudah cerdas Di depan Masa ada orang Mengatakan sesuatu Kemudian Apa Berkudu untuk Berita bohong Dan juga Dikuruh ke Menya hijau Sedangkan yang lain-lain Tidak Ini kan jelas Disini Demikian Saya bisa disampaikan Semoga Insya Allah Majelis Hakim Memangkan Tata hatinya Nanti Untuk memutuskan Jangan Menjadi bagian Legitimasi Untuk kezoriman Dan juga Jangan menjadi Legacy Untuk Kedepannya Anak cucu kita Menyaksikan Bagaimana Diskriminasi Dalam Pengajaran hukum Dan kita Dalam bagian Dari Penidak Hari Majelis Hakim Kita Buka semuanya Supaya Adil Untuk masyarakat Dan juga Untuk anak-anak cucu kita Melihat Bagaimana Diindakkan Tindakkan Ustadz Semua ini Semua ini Semua ini Ada yang Kejanggalan Contohnya Seperti Ada seorang Kepala sekolah Yang ngaku Di BAP Agamanya Islam Tapi ternyata Waktu disumpah Adalah Agamanya Kristen Itu pertama Yang kedua Dalam kasus ini Seorang penyebar Kebohongan Berarti harus Yang pertama Adalah Yang harus Membuktikan dulu Ijazah aslinya ini Harus dihadirkan Yang pertama itu Yang kedua Onar Jadi Keonaran ini Yang dijadikan Sebagai dasar Kedakwaan Kepada Gus Nur Tuntutan Kepada Gus Nur Dan Hukumannya pun Ancaman Hukumannya pun Paling tinggi Sepuluh tahun Jadi Ini yang tadi Sampaikan Rekan kami Juga Bahwa Ini adalah Undang-undang Produk Dari Kolonialisme Jadi Itu Sudah lama Dan Keonaran ini Tidak bisa dibandingkan Dengan Keonaran yang Pada saat ini Keonaran di media Sosial Dan lain sebagainya Makanya Di sini Saya berterima kasih Pada teman-teman Pes Dan ini harus disebarkan Masyarakat harus tahu Di media sosial Kemarin Dan persidangan Persidangan sebelumnya Itu banyak yang dipelintir Banyak yang dipotong Spotong 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 Mereka bumbui Dengan kata-kata Mereka sendiri Dan lain sebagainya Itu memang Kerjaan mereka Seperti itu Dan itu hanya ada Di resip saat ini Dan kita harus lawan Dengan media juga Seperti itu Yang pertama kali Yang ingin saya sampaikan Adalah Bahwa Negara ini adalah Negara Republik Indonesia Jadi bukan negara kerajaan Yang mana Kekuasaan itu Dibatasi oleh waktu Jadi mohon dengan sangat Bapak-bapak yang disana Yang memproduk kasus ini Tolong Ingat Bahwa kekuasaan itu Tidak selamanya Dan masyarakat Saat ini sudah pintar Semua ada Media sosial Semua orang bisa Akses internet Mereka bisa menemukan Kebenaran dan lain sebagainya Jadi mohon Tolong diingat Bahwa hari ini Boleh Anda menang Tetapi besok Di pengadilan Allah Atau mungkin besok Ganti rezim Keadaan akan berbeda Maka dari itu Saya mohon kepada Yang di majelis hakim Dalam persidangan kali ini Mohon putusan Yang seadil-adilnya Bahwa Gus Nur Dan Bapak Tri Ini adalah seorang Warga negara Yang kebetulan Posisinya adalah Sebagai oposisi Yang kebetulan adalah Beliau kurang setuju Dengan adanya Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang saat ini Dan mereka melakukan kritik Gus Nur Tidak melakukan Kejahatan terhadap negara Gus Nur Bukan kriminal Gus Nur tidak Coba dibayangkan Sekarang Mohon maaf Kasus ikan juruhan 144 orang meninggal Yang disalahkan apa Arah mata angin Bayangkan Ini negara hukum Katanya Tapi berlakunya seperti itu Dan lain sebagainya Itu banyak Dari Caksa Pinangi Dan sekarang pun Yang lagi heboh Dan lain sebagainya Ada Polisi yang terjerat Dengan Kasus narkoba Bertonton bahkan Kasus pembunuhan Dan lain sebagainya Yang belum terungkap Juga ada Jadi mohon Tolong Masyarakat semuanya Gus Nur Dan Bapak Tri Ini bukan kriminal Bukan seorang Yang menistakan agama Seperti Apa yang dituduhkan Gus Nur Ini punya pesantren Pesantren Apa nama Tafis Al-Quran Masa iya Seorang Yang punya Apa namanya Pesantren seperti itu Menghindar agama Bahkan agamanya sendiri Itu sangat tidak masuk agama Saya kira setiap yang saya sampaikan Mungkin ada tambahan Dari Bapak-bapak Kalau selesai Kalau sudah cukup Mungkin kita cukupkan Untuk Penyataan kita Pada hari ini Takbir 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam